Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada cerita ketika Imam Malik yang masih kecil pamitan kepada ibunya untuk berangkat mencari ilmu Ini cerita dari Imam Malik sendiri Aku berpamitan kepada ibuku untuk pergi mencari ilmu Ibuku terus berkata Kemarilah nak, kenakan pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu Jadi anaknya yang mau berangkat ini dipanggil lagi Coba sini Kamu pakai pakaian yang pantas dong Kemudian ibu mengenakanku pakaian yang baik Juga memakaikan peci di kepalaku dan memasangkan surban Lalu berkata Nah, sekarang pergilah pada gurumu Robiah untuk menuntut ilmu Tapi ingat nak, belajarlah dulu akhlak darinya sebelum engkau menyerap ilmunya Ini ada beberapa pelajaran dari cerita ini Yang pertama adalah sikap memuliakan ilmu Memuliakan aktivitas mencari ilmu Memuliakan para guru yang menuntun ilmu Dan memuliakan apapun yang berhubungan dengan ilmu Imam Malik mau berangkat Belajar oleh ibunya Diberi pakaian yang bagus, yang pantas Dipakaiin peci serban Sehingga kelihatan luar biasa baru disuruh berangkat Ini bagi saya penghargaan terhadap ilmu Jadi, karena ilmu ini mulia Ayo kita muliakan Nah, ini jangan-jangan sindirian buat kita ini ya Kita itu sering tidak memuliakan ilmu Ya, termasuk yang kita muliakan ilmu itu ya buku Kemudian, apalagi guru-guru Kemudian, forum-forum kajian Kita hargai Jadi, gunakan pakaian yang baik Gunakan kostum yang mendukung Kostum yang mendukung itu bagi saya penting Jadi, kayak prajurit tentara itu Kalau mau bertempur Bajunya kan seperti itu Sebenarnya pakai baju biasa saja ya bisa Tapi, begitu kostumnya mendukung kan rasanya beda Semangatnya beda Jiwanya berubah Kalau pakaiannya ganti Maka, mencari ilmu sebenarnya juga begitu Ayo, dibiasakan Kalau memang mungkin ya teman-teman Misalnya, mau membaca Mau ikut kajian Pokoknya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu Kita hormati diri kita Kita hormati ilmunya Pakai baju yang pantas Kemudian, mungkin duduk juga pose-nya yang bagus Itu diantara penghargaan pada ilmu Jadi, insya Allah nanti ada pengaruh terhadap jiwa Jadi, ada pengaruh mungkin semangatnya jadi berbeda Mungkin gairahnya semakin meningkat Untuk belajar dan lain sebagainya Tapi, kalau kita sambil iseng saja Ya, mungkin hasilnya tidak sebesar Kalau kita serius Membaca buku, kalau serius Misalnya, kita pakai baju Kalau Imam Malik itu terbiasa Pakai baju-baju yang Dalam tanda petik Sukanya pakai baju yang mewah Dalam rangka menghormati ilmu Jadi, suka memakai wangi-wangian Mirip dengan Imam Abu Hanifah Yang kita ceritakan minggu lalu Nah, ini ada efeknya Ada asarnya Jiwa kita seakan-akan Dilatih Ini penting loh Ini serius loh Maka, jangan iseng Itu kan berbeda Kalau kita sikapnya iseng Mungkin sambil membaca Sambil tidak pakai baju Sambil kelesetan Sambil garuk-garuk Sambil itu Itu kan rasanya berbeda Dengan kalau kita baca dengan serius Nah, ini pelajaran dari kisahnya Imam Malik ini Ibunya ngerti Maka, diberi baju yang bagus Diberi kostum yang bagus Baru diizinkan Keluar rumah Baru terus Silahkan Sekarang berangkat Menuntut ilmu Tapi dipesankan lagi Dahulukan akhlak Belajar dulu akhlaknya Sebelum engkau menyerap ilmunya Dahulukan akhlaknya Sebelum ilmunya Siapkan dulu wadahnya Baru dituangi Ilmu yang berharga Ilmu yang mulia Oke Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu'l muwafiq Wallahu'a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.